Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y16 jadi informasi dari pemilik handphone ini kasus awalnya adalah lupa kunci layar kemudian sama pemiliknya dilakukan hard reset via recovery mode dan ternyata selain lupa kunci layarnya juga lupa akun Google-nya sebetulnya selain kunci layar kita bisa menggunakan akun Google untuk verifikasi dengan memilih gunakan akun Google saya namun di sini pemilik handphone ini ternyata juga lupa akun Google-nya maka kita akan bypass akun Google pada handphone ini menggunakan metode yang paling murah, mudah dan tanpa menggunakan komputer tapi sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler untuk metode bypass yang akan kita gunakan adalah metode klasik yaitu merubah model kunci layarnya kebetulan di sini kunci layarnya berupa pin nanti kita akan berubah ke model lainnya kita pastikan lagi ya jadi handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita kembali ke tampilan setup awalnya di sini kita akan memilih menu pengaturan bantuan selanjutnya di dalam pengaturan bantuan ini ada fitur talkback jadi kita akan memilih fitur talkback ini untuk kita gunakan sebagai langkah bypassnya oke langsung aja kita pilih menu talkbacknya kemudian kita tunggu sebentar kita aktifkan dulu gunakan talkbacknya dan kita tunggu sampai muncul selama datang di talkback selanjutnya kita gambarkan huruf L terbalik pada layarnya jadi L tapi kebalik pada layar handphone ini oke kita gambarkan dengan cepat sampai muncul notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio kemudian kita bisa pilih saat aplikasi digunakan kita ketuk dua kali saja sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback pada sebelah kanan bawah notifikasinya ada menu gunakan perintah suara kita pilih menu ini kemudian nanti kita ucapkan dua perintah suara yang pertama adalah Google Assistant kemudian yang kedua adalah Open YouTube ingat yang pertama adalah Google Assistant yang kedua adalah Open YouTube harus sedikit teriak untuk mengucapkannya oke kita pilih dulu menu gunakan perintah suara kita ketuk dua kali dan ucapkan Google Assistant Google Assistant jika masih gagal kita bisa gambarkan kembali huruf L terbalik sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback lagi kemudian kita pilih lagi menu gunakan perintah suara kita ketuk dua kali lalu dengan cepat kita ucapkan Google Assistant Open YouTube Perhatikan aplikasi YouTube sekarang sudah berhasil kita jalankan kemudian kita akan mematikan fitur talkback nya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas volume bawah kita tekan dan tahan secara bersamaan sampai muncul notifikasi pada layarnya aktifkan pintasan talkback kita pilih aktifkan saja kita ketuk dua kali kemudian kita tekan dan tahan lagi tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai muncul keterangan tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan lalu kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya kemudian setelah itu kita akan memilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih menu persyaratan layanan YouTube kemudian akan otomatis masuk ke browser bawaan handphone Vivo ini lanjut kita pilih setujui dan lanjutkan saja kemudian setelah masuk ke tampilan browsernya pada bagian adres barnya kita akan hapus dulu isinya atau teks di dalam sini kita akan ganti dengan url blog magelangflasher yaitu www.magelangflasher.com ingat jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com seperti ini diperhatikan teman-teman bisa pause dulu agar tidak salah ketik kemudian kita tekan enter di keypadnya atau panah ke kanan dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka selanjutnya kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas dan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu bypass FRP yang paling bawah muncul iklan bisa kita klik di pojok kanan atas kita tunggu sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelangflasher kita bisa pilih menu yang kedua di bagian spesial shortcut android yaitu open setting menu langsung aja kita klik open setting menu sampai muncul notifikasi seperti ini kita pilih izinkan dan kita tunggu sampai menu pengaturan dari handphone vivo ini terbuka selanjutnya kita scroll ke bawah kemudian masuk ke bagian sistem kemudian masuk lagi ke bagian opsi reset kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan ingat yang kita pilih adalah atur ulang semua pengaturan bukan reset kestelan pabrik tapi atur ulang semua pengaturan kita pilih atur ulang semua pengaturan kemudian atur ulang semua pengaturan lagi kemudian atur ulang semua pengaturan lagi dan kita tunggu sebentar sampai loading memulihkannya selesai lalu handphone akan otomatis restart kemudian akan melakukan loading yang sedikit lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai loadingnya maka handphone akan masuk lagi ke tampilan awal setupnya seperti ini karena tadi kita menggunakan koneksi internet via wifi jadi kita harus menghubungkan handphone ini ke wifi kembali kita setup dulu sampai ke halaman hubung ke jaringannya untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi kita tunggu sebentar setelah terhubung ke jaringan internet via wifi dengan cepat langsung kita pilih kembali dan kita kembali lagi ke tampilan awal setup handphone ini masuk lagi ke bagian pengaturan bantuan kemudian kita akan masuk lagi ke menu talkback kita aktifkan lagi gunakan talkbacknya kita tunggu sebentar setelah muncul selamat datang di talkback kita pilih izinkan dulu kita ketuk dua kali kemudian kita gambarkan lagi huruf L kebaliknya kemudian kita pilih lagi gunakan perintah suara dan kita ucapkan dua perintah suaranya kembali kita ketuk gunakan perintah suara lalu dengan cepat kita ucapkan perintah suaranya Google Assistant open youtube perhatikan kita berhasil membuka aplikasi youtube kembali kemudian kita nonaktifkan dulu fitur talkbacknya tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kita pilih aktifkan kemudian kita ketuk dua kali kita ulangi menekan volume atas dan volume bawah sampai muncul keterangan tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan lalu kita pilih logo orang di pojok kanan atas dari aplikasi youtube nya lagi harus pas ya saat kita menyentuh logo orang ini agar bisa langsung terbuka kemudian kita masuk ke menu setelan kemudian kita masuk ke menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan youtube kita masuk lagi ke browser vivo dan selanjutnya kita akan mengakses blog magelang flasher kembali biasanya historinya masih ada ya perhatikan ini masih ada histori blog magelang flasher yang kita buka tadi maka langsung kita pilih saja kemudian seperti yang tadi kita pilih garis tiga di pojok kiri atas blog magelang flasher ini setelah kita pilih menu garis tiga lalu kita pilih menu bypass frp kita masuk lagi ke halaman bypass frp google pada blog magelang flasher jika tadi kita memilih menu open setting untuk masuk ke pengaturan handphone ini maka sekarang kita akan memilih open lock screen setting untuk merubah model kunci layarnya langsung saja kita pilih open lock screen setting lalu kita pilih izinkan dan disini kita diberikan beberapa opsi untuk merubah model kunci layarnya ingat tadi model kunci layarnya adalah pin maka biar berbeda kita pilih pola saja kemudian kita bisa gambarkan pola yang mudah misalnya letter L seperti ini kita pilih berikutnya kita konfirmasi ulang polanya kemudian kita pilih konfirmasi sampai disini kita sudah berhasil membuat kunci layar yang baru pada vivo y16 ini bisa kita lewati kemudian kita kembali ke tampilan awal setup handphone ini untuk selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu dan nanti kita akan melihat perubahan kunci layarnya yang sebelumnya pin menjadi pola oke kita pilih mulai kemudian kita setup handphone ini dan pastikan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet selanjutnya kita tunggu saja ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan setelah ini kita akan lihat hasilnya sebelumnya handphone ini menggunakan kunci layar berupa pin setelah kita ganti maka sekarang kunci layarnya menjadi pola dan untuk bypass akun google nya tinggal kita gambarkan saja pola yang tadi kita buat tadi kita membuat pola letter L seperti ini dan kita tunggu sekarang sudah tidak ada tampilan verifikasi akun anda pada handphone ini yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati kita abaikan dulu kita tunggu sebentar ada loading menyiapkan ponsel kemudian kita tunggu sebentar masuk ke halaman layanan yang disarankan kita pilih berikutnya kemudian saran aplikasi kita lewati dulu saja kemudian model navigasi kita pilih berikutnya kemudian selamat datang telepon anda telah disiapkan kita pilih gunakan sekarang dan handphone sudah masuk ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci kunci layar berupa pola karena yang kita lakukan tadi tidak menghapus kunci layarnya hanya mengganti saja dari pin menjadi pola maka jika kita mencoba untuk mengkunci layarnya kemudian membuka lagi maka akan muncul pola untuk verifikasi buka kunci layarnya dan pola ini sama dengan yang kita buat tadi bagi teman-teman yang ingin menghilangkan pola kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian masuk ke bagian kunci layar kita cari dulu bagian kunci layar ada di keamanan kemudian kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai setelah masuk ke bagian keamanan kita pilih kunci layar lalu kita verifikasikan pola yang kita buat tadi kemudian kita bisa ganti menjadi geser tidak ada atau teman-teman ingin merubah ke model kunci layar yang lain sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar kemudian akun google juga sudah berhasil kita bypass ini adalah vivo U16 dengan versi android 12 kemudian untuk informasi perangkat lunaknya update keamanan berada di 1 Agustus 2022 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih Terima kasih.